Mungkin ada juga fans-fansnya nih, fans garis kelas Almarhumah yang ngebombardir kamu dengan chat ataupun DM di sosial media bilang ayo dong, belajar ini biar mirip sama Almarhumah, teteh gitu misalkan ada gak sih yang kayak gitu? Ada, dan itu yang bikin aku jadi lebih senang untuk berkarya gitu loh karena mereka aku senang banget dan apa ya fans dari Almarhumah pun udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri dan apa ya, mereka tuh setiap aku bangun tidur gitu aku baca komentar mereka itu selalu apa ya ngebanggitin semangat aku setiap hari kalau tadi ada yang kasih semangat, ada juga gak sih yang haters yang ngebully atau nginyirin kamu gitu, ngapain sih semangat nyirip doang nih ternyata Amel nih gak bisa apa-apa gitu kan, ada gak yang kayak gitu gak? kalau misalkan aku tuh gini cara itu nih, jadi hidup kan selalu tentang pilihannya dan apa yang kita pilih itu yang kita tanggungkan, jadi contoh nih contoh misalkan aku baru bangun tidur, aku bisa aja milih untuk bangun tidur dan mandi atau aku males-malesan di kasur atau kayak aku mau makan, makan pilihan A ataupun B jadi sama halnya kayak gini gitu loh kalau aku lebih menjadikan komentar yang kurang menyenangkan untuk aku baca itu jadi sebuah motivasi aku untuk tunjukin ke mereka kalau misalkan aku bisa berkarya untuk membanggakan mereka mungkin lebih baik lagi dan jadiin introveksi diri sih jadi kayak misalkan aku punya salah apa, tau salah apa, jadi ya lebih memperbaiki diri ya lebih memperbaiki diri sih